Oke halo teman-teman kembali lagi di channel holyboy kali ini gue mau kasih tahu ya tutorial cara merubah motor Franklin di GTA 5 kalian jadi disini kalian bisa custom motor apapun yang kalian inginkan menjadi motornya si Franklin Oke kita langsung aja ke in gamenya dan untuk tutorialnya ada di akhir video Oke let's go Oke gua udah di in game GTA 5 nya ya langsung aja kita lihat keluar ya Apakah motor si Franklin jadi berubah lihat nih Widih lihat motor Franklin berubah menjadi Kawasaki ZX10 R pasti kalian bosen kan dengan motor Harley yang ijo seperti biasa itu dari dulu ya motornya selalu itu-itu aja jadi disini kita bakalan rubah nih jadi Kawasaki Ninja ZX10 R guys disini kalian bisa custom motor apapun yang kalian inginkan ya mulai dari Kawasaki terus Ducati terus misalkan mau metik kayak NMAX terus misalkan motor-motor GP kalian bebas ya kalian bisa ubah semau kalian untuk tutorial cara ngerubahnya atau cara installnya ada di akhir video silahkan kalian nonton sampai akhir jadi kalian bisa mengerti apa yang gua omongin Oke disini sekarang kita bakal coba ya motor yang udah berubahnya nih kita lihat apa yang terjadi Nah inilah yang terjadi karena ini adalah hari place otomatis ya aslinya ini beggar atau si Harley guys jadi cuman berubah visualnya doang tapi si dalemannya itu sebenarnya Harley nih makanya orang jadi menunggu gini anjing males banget Bangsat naik Ninja kayak Jompo anjur Oke disini untuk handling masih tetap sama ya handling motor Harley itu berat banget visual doang ini yang berubah guys tapi lumayan lah kalau misalkan kalian suka ya atau kalian pengen nih ganti motornya bosen dengan motor yang hijau yang Harley seperti biasa ya bisa kalian tinggal ikutin aja tutorial ini sampai akhir video Nah tapi disini gua kasih satu disclaimer ya tidak semua mod motor bisa kalian coba jadi ada beberapa mod motor yang ngebug guys atau misalkan cuman bannya satu misalkan pas kalian install atau bannya di atas Nah itu kalian nggak bisa pakai jadi caranya kalian tinggal cari motor lain terus kalian timpa aja ke sini gitu ya guys ya Nah disini gua contohin lagi motor yang yang lainnya ya gua bakalan ganti motor dulu tunggu sebentar Oke gua sekarang udah di in game GTA 5 lagi ya guys tadi gua udah ganti motornya ya sekarang kita lihat motornya jadi apa nah ini dia jadi Harley lagi tapi dengan versi yang berbeda nih ya dengan yang aslinya kalau yang barusan kan Kawasaki ZX 10R dan kalau ini Harley gua nggak tahu namanya apa ini tapi ini lebih keren dan sekarang kita lihat apa perbedaannya ketika kita menaiki motor ini nah untuk perbedaannya player yang ngebungguk nih guys nah si Franklin nya itu ngebungguk ini lebih stabil ya karena memang basic nya itu kan dari Harley ya basic GTA 5 nya dari Harley jadi kalau di replace diganti dengan Harley lagi ini bakalan cocok berbeda dengan motor yang kawasaki tadi guys orangnya bungku Nah itu dia ya kalau kalian mau coba langsung aja ya kita ke tutorial installnya let's go Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya targo cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya kalau kalian ingin sama seperti yang gua pakai gua pakai disini yang Harley Davidson yang replace tapi kalian sini bebas ya mau custom dengan motor apapun silahkan kalian bebas disini kalian pergi aja ke kolom search bar dan kalian tulis aja baik dan kalian klik search nah disini ada ratusan motor yang bisa kalian pakai ya mulai dari replace dan juga add-on nih banyak banget pilihannya ada banyak bar-barnya disini silahkan kalian download saja mau yang add-on atau yang replace tapi kalau yang add-on ini cara installnya sedikit agak ribet dan kalau yang replace ini gampang banget langsung aja ya gua disini udah download dua motor ya yang pertama yang Harley Davidson ini yang replace dan yang add-on ini yang kawasaki zx10r ini yang add-on jadi untuk cara installnya kalian disini buka dulu Open IV kalian ya jangan lupa si edit modenya di on-in dulu nih seperti ini kalau kalian pergi ke folder mod terus cari x64rpf kalau kalian nggak punya kalian tinggal copy dari directory GTA 5 ya terus kalian ke bawah nanti ada nih x64rpf kalian masukin ke folder mod nanti bakal muncul di sini langsung aja kalian buka x64rpf terus level GTA 5 dan vehicle rpf nah udah seperti ini kalian kalian disini cari aja yang namanya beggar nah ini ada tulisannya nih beggar yft nah kita buka dulu lihat nah ini default asli motor si Franklin ya kalian pasti tahu kan yang warna hijau nah ini nah sekarang kita ganti menggunakan harley yang replace ya caranya seperti ini kalian buka file yang replace ini ada tiga file kayak gini namanya kalian pindahin dulu ke desktop kalian nah seperti ini gua close aja dan kalian harus rubah namanya menjadi beggar yft kayak gini nih beggar 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 nah disini gua langsung aja Klik Kanan lalu rename ya sini gua ganti jadi beggar samain sama yang di Open IV nah beggar seperti ini ini ya harus sama beggar terus disini juga yang kedua beggar juga nah yang ketiga ini jangan sampai si hi nya dihapus nih ya jadi depannya aja yang dihapus beggar bener kayak gini kan bener langsung aja setelah kalian di rename si filenya bisa kalian di drag and drop langsung ke dalam sini just nah disini bisa kalian langsung buka ya terlihat perubahannya nih ini keren guys Oke ini untuk cara yang replace ya gampang banget dan sekarang kita untuk yang add-on ini yang add-on sedikit agak ribet jadi silahkan kalian perhatikan dulu ya nih gua balikin dulu ke folder mode awal ini ini gua hapus dulu ya aku simpen bawalah nah ini yang add-on kalian kalian buka file add-on nya terus kalian pencet ini dan ke ZX10R kalian buka di sini ada DLC RPF ya kalian pindahin dulu ke sini guys Aduh bentar edit modenya di on-in dulu dan ini DLC RPF nya kalian pindahin dulu ke sini kalau udah ada DLC RPF kalian tinggal buka ya di sini X64 terus di sini ini vehicle RPF nah ini ada tiga file nya ya kalian harus pindahin dulu ke desktop kalian nah pindahin ke desktop kalian kalian back lagi kesini dan kalian hapus nih yang DLC RPF nya di delete aja nah seperti itu Nah untuk ketiga file ini kalian tinggal rubah aja seperti yang awal jadi bagger juga kayak gini bagger dan yang ini juga rename hati-hati untuk hi sama underscore jangan kehapus ya bagger hi kayak gini dan yang terakhir adalah bagger nah seperti ini ya ini udah jadi langsung aja kalian pergi ke tempat yang tadi ya X64 RPF di sini level GTA 5 dan vehicle RPF nah disini cari yang namanya bagger tadi mana ini bagger kan tadi kita udah replace ke Harley ya sekarang kita replace ke Kawasaki ZX10R oke langsung aja drag and drop ces langsung kita bisa buka filenya dan tada ini dia motor si Franklin jadi seperti ini ya oke ini sangat simpel ya kayaknya segitu aja jangan lupa like comment subscribe bye baik Sub indo by broth3rmax